Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dirujung enjing Selamat pagi wargi-wargi para pencipta tanaman para pencipta bonsai dan pot tamu lapot kali ini pagi ini saya akan memperkenalkan tambu lapot yang ada di rumah saya di depan rumah saya yaitu tambu lapot dari sawo nah ini pohon sawo ini ada di dalam pot sudah cukup lama 5-6 tahunan sebetulnya begitu ya ini bentuknya aja sudah lumayan kelihatannya bagus saudara-saudara nah ini ya mungkin lebih tua dari anak saya ini begitu ya nah ini tambu lapotnya begitu ya tambu lapotnya eh setiap tahun begitu ya hanya berbuah satu dua saja rasanya sulit tadinya saya mau mengganti dengan sawo yang lain ternyata mungkin kekurangan nutrisi dan Alhamdulillah saat ini meskipun tidak terlalu banyak buahnya itu ada begitu ini satu buahnya terus dua ini ada buahnya juga begitu terus disini juga ada tuh buah ya buah disini juga ada buahnya ini juga ada buahnya ini juga ada buahnya ini juga ada buahnya nih sekarang kelihatannya cukup mengasihkan bapak-bapak begitu ya nah disini juga begitu saya akan tunjukkan buahnya nih buahnya yang cukup mulai si tambu lapot ini mau berbuah cukup lumayan agak banyak gitu dan saya sedang berusaha untuk mencangkoknya nah ini nanti saya akan buat tutorial mencangkok daripada sawo ini begitu ya nah ini juga saya persiapkan untuk cangkokkan di dalam juga ada cangkokannya nah ini tampu lapot sawo begitu ya tanaman di dalam pot untuk sawo begitu ya cukup mengasihkan ya mengasihkan bapak nah ini jadi penampakan dari jauhnya seperti ini nah seperti ini saudara-saudara ya cangkok sawo ini begitu ya jadi ya kalau mungkin nah ini gitu ya hampir setinggi ukuran itu tubuh saya nah ini juga lagi di cangkok begitu ya nah ini ada buahnya juga begitu ada buahnya begitu ya ya harapannya kedepan ini sawo ini akan memiliki banyak buah begitu sehingga tambu lapot ini lebih menarik nah disini juga saya berupaya untuk membuat cangkokan bahkan nanti saya akan membuat bonsai dari rencananya bonsai dari sawo ini nah ini ya sawo ini memang cukup lumayan lama begitu ya lama dari mulai bunga sampai sampai kepada buah yang matang itu bisa sampai ke pada empat bulan lima bulanan gitu ini adanya buah ini sudah cukup lama tapi cukup membuat eksotisnya dari tambu lapot ini yang luar biasa ya nah tambu lapot ini sudah bisa dinikmati paling tidak bisa dilihat ada buahnya ada buahnya ini pemupukannya saya coba dari dengan NPK mutiara juga ya setiap minggunya saya siram dengan air bekas ikan kebetulan saya memiliki koram ikan lele lima kolam ikan lele itulah saya mencebor tanaman-tanaman saya nah dan sekali-kali kita semprot pakai cairan Ajinomoto plus garam Inggris ini seperti ini saudara-saudara penampakannya Alhamdulillah luar biasa begitu ya mau dibuat nanti bonsai pun ya ini sesungguhnya bibit yang lumayan lumayan cukup bagus kelihatannya kalau dibuat bonsai nanti simpan di pot kecil nah ini videonya sambil sambil tiduran sampai gitu supaya Angel nya bisa diperoleh saudara-saudara nah ini buat inspirasi pagi saudara-saudara eh betapa senangnya betul hobi antaranya terkait dengan tanaman ini kaitan bola pot ini semoga eh video ini menginspirasi saudara-saudara eh selamat beraktifitas mengisi hari-hari dengan kegiatan yang bermanfaat barokalohi barokalohu liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh catatan jangan lupa subreknya ya jangan lupa laiknya kalau perlu ya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membangun kebaikan bagi channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih